Saya coba-coba Pak, karena kemarin saya gagal Iya, iya Baik, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya, Dr. Jerry Kita pada hari ini masuk ke sesi ketiga perkuliahan Yang membahas mengenai Big Data Analytics and Data Science for Strategic Management Dan pada pertemuan siam ini, kita akan masuk kepada topik yaitu Big Data Analytics di dalam segmentasi menggunakan K-Means Clustering Apa yang akan kita pelajari di hari ini adalah Kita akan mempelajari mengenai pengenalan kepada machine learning Kemudian pengenalan mengenai cluster analysis Apa-apa saja yang menjadi tipe dari sebuah clustering Apa yang dimaksud dengan K-Means Clustering Bagaimana K-Means Clustering bekerja Dan demo untuk penerapan clustering di dalam strategic management So, what is machine learning Machine learning itu adalah mesin, alat Yang gunanya untuk membuat program Yang mana program itu bisa mempelajari kepada output untuk memperbaiki diri Jadi dari data Dia masuk ke dalam algoritma Kemudian membentuk model Dan kemudian dari model tersebut Dia perform Kemudian ternyata apakah hasilnya bagus atau jelek Dia kemudian ada feedback Dan dia perbaiki lagi ke algoritmanya dia Sehingga prosesnya itu adalah terjadi proses iterasi Secara terus menerus Sehingga model yang dihasilkan Itu dia robust Atau model yang dihasilkan itu dia Akurat Karena ada proses iterasi Dari ketika data masuk Dibuat algoritma, dibangun model Perform, feedback Kemudian balik lagi dia Perbaiki lagi algoritmanya Bangun lagi model Perform lagi Ada hasil feedbacknya bagus atau jelek Dan itu jalan terus beberapa kali Sesuai yang dibutuhkan Sehingga hasilnya dia menjadi Robas Atau akurat Ada dua macam Tipe machine learning Pertama yaitu Yang disebut dengan Supervised learning Dan yang kedua adalah Unsupervised learning Apa yang dimaksud dengan supervised learning? Supervised learning adalah yang Seperti kita pelajari minggu lalu Yang ada variable Dependent Independent Dan ada variable Dependent Yang menjadi target Jadi ketika Dia ada Independent dan dependent Maka itu ada supervised Karena ada y disini Yang menjadi target Disupervisi dia terhadap Variable y Yang akan kita pelajari pada siang ini adalah Metode unsupervised learning Yaitu Menggunakan Data yang semuanya adalah Independent variable Menggunakan data yang semuanya adalah Independent variable Ya Yang Dia Tidak ada yang Dependentnya Jadi semua independent variable Dan kita pengen tahu Apa informasi Atau insight Yang terbentuk Dari independent variable tersebut Kita masuk kepada Clustering Clustering itu Apa yang dimaksud dengan Clustering Clustering adalah Kegiatan untuk Melakukan grouping Dari objek Berdasarkan informasi Yang ditemukan di dalam data Yang menggambarkan Mengenai Para objek tersebut Dan hubungan Dan hubungan antar mereka Jadi Clustering adalah Kegiatan untuk Mengelompokkan Grouping itu Mengelompokkan Para objek data Baik itu perusahaan Baik itu perorangan Kepada Kelompok yang Similar The goal is that The object in one group Should be similar Jadi ada kelompok yang similar Jadi yang warna biru Ya biru Yang merah Ya merah Yang hijau Ya hijau Jadi kelompoknya itu Seragam Atau Mirip satu sama lain Jangan dia Belang-belang Yang satu Kelompoknya Perusahaannya Mau bangkrut Sesama yang mau bangkrut Yang ini Perusahaannya yang bagus-bagus Sesama yang kuat-kuat Nah jadi Tujuannya Mengelompokkan Data Kepada Kelompok yang Similar Ini berhubungan Dengan Finding a structure In collection of unlabeled data Jadi kita mencari Similarity Dari Kelompok Data yang Tidak berlabel Atau tidak ber Label ya Nah Misalkan begini konsepnya Ini Sales growth Misalkan Sales growth Sebuah perusahaan Ini adalah Net Profit Margin Ada perusahaan yang Sales growthnya Kecil Tapi Net profit marginnya Juga kecil Ada yang perusahaan yang Sales growthnya Tinggi Net profit marginnya Tinggi Ada yang Net salesnya Kecil Dan dia S sedang NPMnya sedang Ada yang Net salesnya Tinggi Tapi NPMnya Kecil Ada yang Sales growthnya Kecil Tapi net profit marginnya Kecil Ini kelompok datanya Ini ada kelompok data Ini ada kelompok data Ini ada kelompok data Ini ada kelompok data Jadi ada kelompok-kelompok data yang similar Para kelompok data yang Sales growthnya Tinggi Tapi net profit marginnya Rendah Ada lagi yang Sales growthnya Tinggi Net profit marginnya Tinggi Nah Ini dia Ada kelompok-kelompok data Jadi ketika Sebuah perusahaan Perusahaan kita Ingin melakukan Strategic management Kegiatan Melakukan Akuisisi Anda cenderung Mengakuisisi Perusahaan yang mana Di dalam Strategic management Apakah Perusahaan A B C D Atau E Mana yang akan Anda Akuisisi Yang Sales growthnya tinggi Net profitnya rendah Atau yang mana Serah Anda Silahkan pilih Bu Sofi pilih mana Kalau kita Mau mengakuisisi Sebuah perusahaan Sebagai salah satu Strategic management Action kita Yang A Karena dua-duanya rendah Itu Pak Sales growthnya rendah Sales growthnya rendah A Ini sales growthnya tinggi Bu D D D Yang D Oke Ini Bu Sofi Oke Silahkan Pak Jolokarnain Pilih mana Ini untuk kita Perusahaan yang mau kita Akuisisi ya Sebagai strategic management Salah satunya adalah Akuisisi ya Bapak pilih mana Yang mana A B C D D Pak Zulkan lain di D Oke Pak Mayudin Pilih mana Pak Mayudin Pak Mayudin Pilih mana Masih mute Pak Mayudin Oke gak kedengeran kah Masih mute Pak Mayudin Oke Pak Ibrahim Oke silahkan Pak Mayudin pilih yang mana Izin Pak Pak Ibrahim pilih mana Pak Ibrahim pilih mana Pilih A Pak Pak Ibrahim pilih A Bu Delvia pilih mana Pilih yang B Pilih yang B Pak Pilih yang B Pak Bu Delvia Bu Widya pilih mana Bu Widya Lagi gak dengar Bu Saf Mira pilih mana Lagi sibuk Nidurin anak Ayu pilih mana Pilih B Pak D Oke Ketika kita mau melakukan Akuisisi Ya Apa kriteria Bapak ketika Pilih perusahaan mau di akuisisi Apa kriterianya Pak Zulkarnain Apa kira-kira Sebagai seorang ahli Strategik manajemen Ketika Bapak akan Melakukan akuisisi Kepada sebuah perusahaan Apa yang paling penting Bapak lihat Iya maksudnya Apa yang paling penting Sekarang Bapak Mau sebagai seorang Magister manajemen Strategik manajemen Perusahaan mau Melakukan akuisisi Membeli sebuah perusahaan Apa yang Bapak Pali lihat Pak Zulkarnain Tidak Nah Pertanyaannya ketika Bapak mau melakukan Akuisisi Bapak pilih Perusahaan kriterianya Apa yang paling Bapak Lihat Dari laporan Keuangan Apa yang Bapak Lihat Oke Lewat dulu Pak Ibrahim Ketika Bapak Ingin melakukan Akuisisi Apa yang Bapak Paling lihat Ketika Bapak Ingin melakukan Akuisisi Sebuah perusahaan Apa Dari laporan Keuangan Mana yang paling Bapak Lihat Kondisi Keseimbangan Keuangannya Pak Yang mana yang Bapak Lihat Kondisi Keseimbangan Keuangannya Pak Apa yang dimaksud Kondisi Keseimbangan Keuangan Antara Produksi Perusahaan ini Dengan Apa yang Diasilkan oleh perusahaan Itu Seimbang atau tidak Misalnya Misalnya Perusahaan ini Mulai dari Produksi sampai Kebutuhan operasional Perusahaan Ternyata memiliki Serapan yang Berlebihan Seperti mungkin Biaya tenaga kerja Atau mungkin Bonus-bonus Pariawan Yang mana itu Kalau tidak Bagaimana itu bisa Ditutupi dari Untungan dari Sebuah perusahaan Pak Oke Dan kemudian Ayo Pak Silahkan Bu Sofi Di dalam Mengakukan Akuisisi Apa Ibu Lihat Kalau keuntungan Atau profitnya Rendah Pak Dari perusahaan itu Keuntungan Keuntungan perusahaan Keuntungan Keuntungan perusahaan ya Oke Iya Pak Bu Delvia Apa yang Ibu lihat Tentang Perkembangan Pak Perkembangan Progres dari Perusahaannya Oke Progres itu Tidak jelas Apa yang Apa yang dimaksud Dengan progres Perkembangan Perkembangan Dari Waktu ke waktu Kemajian Bertambah banyaknya Masukan Perusahaan tersebut Oke Pak Mayudin Apa yang Bapak Lihat ketika Bapak mau melakukan Strategic management Action Yaitu Akuisisi Mungkin yang pertama Saya akan lihat Trade record Dari perusahaan tersebut Pak Yang kedua Mungkin Orang-orang yang Pemegang sahamnya Pak Apakah Perusahaan ini Berkualifat atau tidak Itu mungkin Pak Oke Jawaban yang betul Yang paling mendekati Isin tambah Pak Bisa Pak Ya silahkan Pak Ibrahim Ya tadi karena Dibatasi Karena dari tuangan Saya juga Saya disana Pak Nah jadi kalau Kalau saya melihat Karena akuisisi ini kan Sebenarnya Kita mengakuisisi Karena sebelumnya kita Sudah juga punya Perusahaan Pak Jadi Latar belakang kita Mengakuisisi ini Kita berpikir Bahasanya Perusahaan yang akan Kita akuisisi ini Mampu untuk Membackup Kepentingan perusahaan kita Sebelumnya Pak Misalnya potensi-potensi produk Yang dihadirkan oleh perusahaan tersebut Mampu untuk Bisa memperkuat Produk Perusahaan kita yang lainnya Gitu Pak Jadi Jadi sebutkan Sebutkan satu kata yang Anda Perhatikan Satu kata saja Ketika Anda ingin melakukan Akuisisi Apa yang Anda Paling perhatikan Satu kata saja Potensi Pak Potensi Keuntungannya Pak Potensi keuntungan Dari perusahaan yang akan Di akuisisi ini Terhadap perusahaan yang Lama Pak Oke Jadi Oke Saya gabungkan ya Antara Pak Ibrahim Sama Bu Sofi ya Bu Pak Ibrahim Potensi Kalau Bu Sofi Keuntungan Jawabannya yang betul adalah Cashflow Apa yang dimaksud Dengan cashflow perusahaan Uang Seliran dana Net income Keuntungan bersih Sebuah perusahaan Itu disebut dengan Cashflow Uang masuk Ya Jadi kalau kita Mau mengakuisisi Sebagai Strategic management Ada merger Ada akuisisi Ada takeover Di dalam melakukan Akuisisi Yang paling penting adalah Cashflow Uang masuk Uang masuk itu Ada dimana Net profit margin Jadi kita harus mencari Yang net profit marginnya Tinggi Antara C Dan B Ya Sales growthnya Rendah Tapi net profit marginnya Tinggi Ini bagus Salesnya sedikit Tapi profitnya Gede Ada lagi yang Salesnya gede Profitnya gede Ya wajar Salesnya besar Profitnya besar Nah Kebanyakan perusahaan Bermasalah Karena salesnya Sedikit Ya Sehingga Dia Ditawari Untuk Diakuisisi Namun Akan menjadi Potensial business Potensial income Yang besar Bagi kita Apabila Dia memiliki Net profit margin Yang besar Dengan salesnya Yang kecil Oh jadi ini perusahaan Sehat Salesnya sedikit Net profit marginnya Besar Nah Jadi ketika Kita hadapkan Dengan data Yaitu dengan Sales dan net profit margin Maka untuk Mengakukan Akuisisi Yang harus kita lihat Adalah Yang C Dimana Sales growthnya Tidak bagus Tetapi Net profit marginnya Dia besar Apalagi kalau Salesnya tinggi Lebih bagus lagi kan Nah Inilah perusahaan-perusahaan Yang layak Untuk kita Akuisisi Bisa kita Perbaiki Kedepannya Ber Dapat kita Perbaiki Kondisi Kondisi Bisnisnya Sehingga Sales growthnya Nanti bisa kita Tingkatkan Ya Nah Clustering Adalah Membuat Kelompok data Kelompok Dari perusahaan-perusahaan Dengan Informasi Yang ada Di dalam data tersebut Kalau datanya Adalah Sales growth Dan Net profit margin Maka Kita bisa melihat Kelompok data yang Mana yang Kelompok yang sales growthnya Tinggi dan Net profitnya Tinggi Kita bagi Salesnya tinggi Net profitnya sedang Dan seterusnya Kebayang Bapak Ibu Arasso Arasso you Oke Coba dijelaskan Ulang Dari Ibu Sofi Menurut Pemahaman Ibu Sekarang Apa yang Dimaksud dengan Clustering Ya Clustering itu Adalah Mengelompokkan Sesuatu Ke Yang similar Atau yang sama Kalau Dalam Sebuah Perusahaan Ini Untuk Kalau Akuisisi Ada Hal-hal Yang Perlu Kita Perhatikan Dari Contoh Ini Clustering Ada Berapa Clustering Di Kelompok-kelompok Di Sebuah Perusahaan Kemudian Kalau kita Batikkan Disini Net profit Margin Kemudian Ada sales growthnya Kemudian Mana yang Akan kita Akuisisi Dari Clustering Clustering Di perusahaan Yang sudah Kita Buat Yang sama Tadi Berikutnya Coba Pak Zulkarnain Apa Yang Bapak Pahami Apa Yang disebut Dengan Clustering Silahkan Pak Zulkarnain Oke Silahkan Pak Ibrahim Coba Apa Yang Bapak Bagaimana Definisi Clustering Menurut Yang Bapak Pahami Kita Melakukan Pengelompokan Pengelompokan Terhadap Subsid Yang ada Pada Sebuah Sebuah Entitas Mungkin Sebuah Perusahaan Yang mana Kita Melihat Dan Mengukur Sejauh Apa Yang kita Pengelompokan Itu Bisa kita Baca Kemudian Kita Jadikan Data Sehingga Kita Bisa Melakukan Tindakan Selanjutnya Terhadap Data-data Yang telah Kita Kelompok Kepentingan Terentu Kita Mengelompokannya Berdasarkan Apa Berdasarkan Kecenderungannya Pak Kecenderungan Apa Kalau Bahasa Bapak Teri Itu Semilar Artinya Kesamaan Kesamaan Yang Terdapat Di dalam Itu Kemudian Yang kita Kelompokkan Dengan Tujuan Untuk Membaca Data-data Untuk Tindakan Kita Selanjutnya Dan Penelompokan Tersebut Oke Baik Pak Mayudin Apa yang dimaksud Dengan Clustering Clustering Kalau menurut saya Clustering itu Suatu Teknik Untuk Melompokkan Beberapa Objek Yang berbeda Beberapa Objek Yang Sesama Yang Yang Bertujuan Untuk Mengomborkan Keadaan Kelompok tersebut Oke Kita Mengelompokkannya Berdasarkan apa Pak Mayudin Kemiripan Pak Atau Kesamaan Pak Oke Bu Delphi Apa yang dimaksud Dengan Clustering Tidak Tidak Ada Halo Apa yang dimaksud Dengan Clustering Clustering Adalah Pengelompokan Data-data Berdasarkan Objek Yang sama Persama Apa ya Sama Sifat Sejenis Gitu Pak Ya Dikelompokkan Menjadi Suatu Kompet Dan Jadi Datanya Diambil Berdasarkan Kelompok-kelompok Tersebut Oke Ibu Lagi dimana Ibu Lagi Dalam Perjalanan Pulang Pak Oke Pulang Kerja Terima kasih Pak Pak Zulkarnain Apa yang dimaksud Dengan Clustering Ini Nanti Menelompokkan Satu Objek Yang Memiliki Kesamaan Atau Keseranganan Pak Nanti Yang digunakan Sebagai Gasa Dalam Oke Nah Jadi Clustering Analysis Adalah Cita-citanya Adalah Untuk Melakukan Segmentasi Kepada Observation Yang mana Kita masukkan Mereka Kedalam Similar Groups Berdasarkan Variable Yang Di Observe Ada Variable Tadi Sales Growth Ada Variable Net Profit Margin Dalam Rangka Untuk Menentukan Apakah Perusahaan Layak Untuk Kita Akuisisi Atau Tidak Apakah Perusahaan Layak Untuk Kita Merger Atau Tidak Apakah Perusahaan Layak Untuk Kita Take Over Atau Tidak Berdasarkan Variable Yang Kita Lihat Karena Pilihan Banyak Dan Sekian Banyak Pilihan Perusahaan Yang Mau Di Take Over Atau Mau Di Akuisisi Perusahaan Mana Yang Anda Pilih Kemudian Cluster Analysis Ini Dapat Digunakan Untuk Mengidentifikasi Can Be Inflored During Cluster Analysis Ini Sering Digunakan Untuk Kegiatan Baik Kegiatan Marketing Finance Strategic Management Yang Kita Gunakan Sebagai Market Segmentation Dan Juga Untuk Mengidentifikasi Outliers Dari Data Ada Perusahaan Perusahaan Yang Outliers Ada Perusahaan Perusahaan Yang Diluar Kebiasaan Itu Juga Kita Identifikasi Nah Dalam Kondisi COVID-19 Perusahaan Mana Yang Layak Di Akusisi Perusahaan Mana Yang Layak Di Merger Perusahaan Mana Yang Layak Di Take Over Ini akan Menjadi Tugas Bapak Ibu Nanti Untuk Minggu Depan Membuat Clustering Analysis Kepada Perusahaan Yang Yang Akan Di Akusisi Di Merger Atau Di Take Over Oleh Perusahaan Bapak Ibu Kira-kira Mau Take Over Perusahaan Mana Yang Bagus Atau Layak Untuk Di Take Over Oleh Sebuah Perusahaan Yang Lain Kemudian Clustering Ini Digunakan Hampir Oleh Seluruh Topik Baik topik Marketing Baik topik Keuangan Baik topik Land use Seismic Studies Strategic Management Mostly Clustering Adalah Model Sapu Jagat Seluruh Industri Menggunakan Clustering Di Awal Sebelum Mereka Mengambil Keputusan Di Dalam Kegiatan Atau Dalam Kegiatan Untuk Seluruh Kegiatan Mereka Semua Dimulai Dari Clustering Model Karena Sifatnya Dia Unsupervised Jadi Seluruh Data Dijembrengin Di hadapan Kemudian Data itu Ngomong Apa Mana Perusahaan Yang layak Untuk Diakusisi Mana Layak Yang Gak Layak Mana Perusahaan Yang layak Untuk Di Takeover Mana Yang Gak Layak Mana Orang Orang Yang Kira-kira Bakal Macet Mana Yang Bakal Lancar Mana Orang Orang Yang Bakal Bermasalah Mana Orang Yang Gak Bakal Bermasalah Semua Bisa Diselesaikan Dengan Clustering Model Ada Beberapa Type Of Clustering Yaitu Pertama Adalah Exclusive Clustering Exclusive Clustering Ini Disebut Juga Dengan K-Means Clustering Yang Akan Kita Pelajari Hari Ini Exclusive Clustering Dia Item Dia Belong Exclusively Di Dalam Cluster Jadi Dia Betul-betul Terpisah Jadi Betul-betul Terpisah Antara Yang Bagus Dengan Yang Tidak Bagus Terpisah Sementara Yang Overlaping Dia Masih Ada Yang Bagian Yang Double Counting Apa Istilahnya Belongs Kepada Dua Cluster Bahkan Bisa Saja Dia Belongs Kepada Tiga Cluster Untuk Yang Disini Bisa Kena Sini Kena Sini Kena Sini Itu Disebut Dengan Overlapping Clustering Nah Kalau Di Exclusive Clustering Kita Menggunakan K-Means Clustering Kalau Di Overlapping Kita Menggunakan Fuzzy Clustering Kemana Ada Lagi Yang Disebut Dengan Hierarchical Clustering Jadi Ketika Sebuah Cluster Kita Dapatkan Itu Terdiri Dua Cluster Kemudian Masing-masing Cluster Itu Bisa Terbagi Menjadi Tiga Cluster Jadi Ada Enam Cluster Yang Secara Hierarchical Berawal Dari Cluster Yang Satu Misalkan Terbagi Dua Cluster Terbagi Lagi Menjadi Cluster C2 Bagi Lagi C3 Dan Seterusnya Jadi Ini Disebut Dengan Hierarchical Clustering Jadi Perkulian Kita Pada Siang Ini Kita Akan Men-elaborate Kepada K-means Clustering Yaitu Exclusive Clustering K-means Clustering Adalah Sebuah Algoritma Yang Menggunakan Unsupervised Learning Method Untuk Menyelesaikan Masalah Clustering Issues Misalkan Ada Data Set Di sini Data Ini Kemudian Kita Gunakan Berapa Cluster Nah K-means Itu Adalah Berapa Jumlah Cluster Dan Means Itu Adalah Nilai Tengah K-means Adalah Jumlah Cluster Means Itu Dia Mencari Rata-Rata Average Nah Ada terbagi Menjadi Group 1 Group 2 Group 3 Dan Group 4 Jadi K-nya Sama dengan 4 Ada 4K Jadi K-means Itu K itu Adalah Jumlah Clusternya Means Itu Adalah Nilai Rata-Rata Contoh Misalkan Ada 50 orang Dimana 50 orang Ini Dibagi Atas Income Ada Income 10 juta 20 juta 30 juta Pendidikannya S1 S2 S3 Terus Pilihan Politiknya Ada Prabowo Ada HRS Ada Puan Maharani Ada Gatot Nurmantio Nah Kemudian Ini adalah Koordinat mereka Ada yang Income 11 juta Pendidikannya S1 Ini income 11 juta S1 Ini adalah Yang S2 Income 5 juta S2 Gaji 5 juta Ini adalah S2 Gaji 20 juta Nah Mereka semua ternyata Mengelompok Prabowo Ternyata Dipilih oleh S2 Dan S3 Itu Kebanyakan Pilih Prabowo Ada Kelompok Yang Similar Menggrouping Dia Ini HRS Dia Yang Kelompok S1 Dan Income Antara 10 Sampai 20 Nah Ini HRS Ini Puan Maharani Yang Gajianya Sekitar 20 S2 S3 Kemudian Yang Gatot Nurmantio Yang Income 20 S3 Pendidikannya S1 Sekarang Datanglah Pak Zulkarnain Ini Pak Zulkarnain Titik Pak Zulkarnain ini gajinya 30 juta Penyidikannya S3 Kemana Pak Zulkarnain Akan Berlabuh Apakah Dia Ke Pak Prabowo Ke Puan Ke Gatot Atau Ke HRS Ada yang bisa jawab Bu Sofia Pilih Mana Pak Zulkarnain Itu Merapat Ke Prabowo Puan HRS Atau Gatot Lebih dekat Ke Puan Pak S3 30 juta Pak Ibrahim Pak Zulkarnain Mau merapat kemana Pak Pak Zulkarnain Pilih Puan Pak Mayudin Pilih mana Pak Gatot Pak Gatot Pak Zulkarnain Pilih mana Pak Gatot Buk Delvia Pilih mana Dekat ke Puan Ya Pak Ini Buk Delvia Ayu Pilih mana Ayu Oh Oke Bu Vidya Pilih mana Masih sibuk Bu Safmira Pilih mana Lagi ngendong anak Oke Jadi Betul sekali ya Ternyata Pak Zulkarnain Dia cenderungnya ke Puan Karena jaraknya Paling dekat Ya Ini disebut dengan Euclidean distance Ya Euclidean distance-nya Pak Zulkarnain Itu dekat dengan Puan Dibandingkan dengan Lain Sehingga Pak Zulkarnain Masuk ke dalam Kelompok Puan Maharani Oke Nah Bagaimana caranya Itu Bisa seperti itu Ya Ada yang disebut dengan Euclidean distance Euclidean distance Euclidean distance Adalah Mengukur Seberapa Similar Sebuah objek Observasi Kepada Observasi yang lain Ya Euclidean distance Adalah Metode yang Paling Common Paling umum Untuk mengukur Similarity Atau Disimilarity Between Observation Rumusnya adalah Akar dari U1 Dikurangi V1 Kuadrat Ditambah U2 Dikurangi V2 Kuadrat Ditambah Bla 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 Kuadrat Contoh Misalkan Koordinat Dari Pak Zulkarnain Adalah X dan Y 2,2 Ini dari sisi Ini misalkan adalah Income Ini usia Nah Income nya 2 juta Usianya 2 Ya Kelompok 2 Misalkan 2 lah ya Ini ada 1,2,3,4,5 Jangan itulah Jangan age Ini adalah Income Dan Income Dan Education Ya 1,2,3,4,5 Ini misalkan SD SMP SMA S1 S2 Nah 1,2,3,4,5 Sekarang Misalkan Pak Zulkarnain Dia Income nya Dia 1,2,3,4,5 Nah Ini 1,2 ya 1,2 Nah Artinya dia Income nya di level 2 Dan Pendidikannya SMP Misalkan Ini adalah Income nya dia 5 Pendidikannya 2,3,4,5 5 S2 Ya Kemudian Nah Berapakah Jarak antara Pak Zulkarnain Dengan Titik ini Titiknya Si Puan Ini Puan Jaraknya sama dengan Akar dari 2 dikurang 5 Kuadrat Ditambah 2 dikurang 5 Kuadrat Sama dengan Akar dari 9 Ditambah 9 Sama dengan Akar 18 Inilah jarak Antara Pak Zulkarnain Dengan Puan Maharani Jadi kita mengacu Kepada Rumus yang tadi Untuk mengukur Euclidean distance Ya Jarak dari Kita Kepada Kita ke Dari Zulkarnain Ke titiknya Sipuan Ini koordinatnya Sipuan Ini koordinatnya Pak Zulkarnain Berapakah Jarak Pak Zulkarnain Kepada Gatot Bramantio Ya Itu nama beliau ya Gatot Bramantio ya Bekas TNI ya 5 Ini adalah Titiknya adalah 5 Eh sorry 2,5 Jadi sisi income Dia 2 Pendidikan dia 5 Itu S2 Berapa kira-kira Berapa kira-kira Jaraknya Antara Pak Zulkarnain Dengan Gatot Nurmantio Nurmantio atau Bramantio Nurmantio ya Nurmantio pak 3 Apa rumusnya Bu Sofi 5 dikurang 2 Akar dari 5 Dikurang 2 Kuadrat Ditambah 5 Kurang 5 Berarti akar dari sini Ulang lagi bu Akar dari 5 dikurang 2 Dikurangkan Dari X nya dulu bu 2 dikurang 2 dulu Kan X nya disini X dengan X kan Iya 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang Ditambah 2 dikurang 5 Baru dikuadratkan Iya 2 dikurang 5 Dikuadratkan Sama dengan akar 9 ya Iya 3 3 pangkat 2 9 ya Akar 9 Sama dengan 3 3 Pertanyaan saya Mana yang lebih dekat Pak Zulkarnain itu Ke Puan atau Ke Gatot Nurmantio Ke Gatot Kenapa bu Jaraknya lebih dekat Iya Ke Gatot dia 3 Ke Puan dia akar 18 Yaitu 4, sekian ya 4,2 Iya pak Jadi ternyata Pak Zulkarnain itu Lebih cenderung kepada Pak Gatot Nurmantio Daripada Kepada Puan Oke Nah Begitu juga ketika kita Melihat performance Sebuah perusahaan Ketika Data kita sudah dapat Modelingnya Sudah dapat Koordinat-koordinatnya Ini adalah Koordinat dari perusahaan Yang bagus Ini Ini yang Jelek Ini yang bagus Ini yang bagus Sekala macam Sekarang datanglah Sebuah perusahaan Yang mau kita analisa Titiknya di Sini Ini cenderung Yang ke Bagus Atau Ke jelek Tergantung jarak You could Secara Laporan keuangannya dia Seperti apa Tergantung jaraknya dia Untuk kita ukur Ini cenderung Perusahaannya ini Kelompok yang Performance-nya bagus Atau perusahaannya jelek Apabila perusahaan ini Kita mau Akuisisi Kira-kira dia cenderung Ke yang Sales gross-nya Bagus Dan Net income-nya Bagus Bagaimana Nah Jadi kita bisa Menggunakan Clustering Untuk Menentukan Apakah Sebuah perusahaan Yang mau Kita lakukan Akuisisi Itu Termasuk Kedalam Kelompok Yang mana Bagaimana Kita tahu Dia masuk Kelompok Yang mana Jarak Euclidean Distance-nya Kepada Sentroid Dari masing-masing Kelompok Dari mana Kita tahu Sentroid Dari sini Kita bikin Modelnya dulu Dari data Training Kemudian kita Tentukan Oh ini Perusahaannya Yang mau Kita Akuisisi Yang ini Misalkan Datanya di BEJ Ini semua Data di BEJ Jadi Anda Dapat datanya Ketika Anda Mau mengakusisi Sebuah perusahaan Datanya Enggak di BEJ Tetapi secara Rasio keuangan Kan ada Nah ini Cenderung Perusahaan ini Masuk ke Kelompok Perusahaan yang Mana Itulah gunanya Kita melakukan Clustering Dan Euclidean Distance Untuk menentukan Untuk mengambil Keputusan Terkait dengan Strategik Manajemen Perusahaan Arasso Arasso Oke Sekarang Coba dijelaskan Dengan bahasa Bapak Ibu sendiri Bu Sofi Apa yang dimaksud Dengan Euclidean Distance Menentukan Cara terdekat Antara Satu Model yang sudah Kita tetapkan Misalnya dalam Suatu perusahaan Dan kolesterol-kolesterol Yang lain Untuk Mengambil Keputusan Apakah Akuisisi Atau apa yang lain Di sebuah perusahaan Itu Pak Oke good Bagus sekali Bu Sofi Silahkan Pak Zulokarnain Apa yang Pemaham Bapak Terhadap apa yang dimaksud Dari Euclidean Distance Di dalam Clustering Model Bukan Pak Itu Clustering Pak Pertanyaannya adalah Euclidean Distance Apa yang dimaksud Dengan Euclidean Distance Terkait Dikaitkan Dengan Clustering Kurang keras Pak Suaranya Kurang keras Oke Silahkan Berikutnya Pak Ibrahim Apa yang dimaksud Dengan Euclidean Distance Kita ingin coba Untuk Cara Kata Dengan Melakukan Sebuah perusahaan Pak Mayudin Apa yang dimaksud Dengan Euclidean Distance Apa yang dimaksud Dengan Euclidean Distance Apa yang dimaksud Dengan Euclidean Distance Ulang lagi Pak Mayudin Euclidean Distance Itu Sebuah cara Mengukur Kemiripan Bukan kemiripan Pak Mengukur jarak Oh jarak Antara 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 data 1 Dengan Euclidean Distance Ya cukup Silahkan Bu Delfia Apa yang dimaksud Dengan Euclidean Distance Ya Pak Euclidean Distance Adalah Suatu cara Untuk menentukan Jarak terdekat Dari objek data Dengan model Perusahaan Untuk mengambil Kebijakan Apakah Perusahaan Akan mengambil Akusisi Atau tidak Gitu Pak Oke Secara umum Euclidean Distance Adalah Metode Untuk mengukur Jarak Antara Satu koordinat Dengan koordinat Yang lain Dimana Koordinat yang lain Itu bisa berupa Sentroid Dari masing-masing Cluster Agar Supaya Diketahui Koordinat Tersebut Cenderung Dekat Dengan Cluster Yang mana Agar Perusahaan Bisa mengambil Kebijakan Strategik Terkait Perusahaan Tersebut Berdasarkan Profil Atau Kondisi Dari Cluster Yang Koordinat Itu Terdekat Dengan Ya Itu yang Dimaksud Dengan Euclidean Distance Oke Good Nah K-Means Clustering Dengan Kita Mendapatkan Nilai K Ya Dari Masing-masing Nilai K Jumlah Dari Jumlah Cluster Maka Dengan Jumlah K Sama Dengan Misalkan Tiga Maka Kita Akan Mendapatkan Tiga Centroid Yang mana Ada Koordinat Dari Masing-masing Centroid Tersebut Ya Dengan Mengetahui Jarak Koordinat Dari Masing Centroid Maka Observasi Kita Atau Target Dari Observasi Kita Bisa Di-assign Kepada Cluster Dengan Closest Centroid Atau Jarak Yang Terdekat Dengan Kita Menggunakan Euclidean Distance Misalkan Bapak Ibu Bekerja Di Sebuah Bank Ya Ada Bank Kemudian Dari Bank Tersebut Dapatlah Data Orang Perusahaan Yang Macet Lancar Segala Macem Ada 6 Cluster Yang Ini Adalah Yang NPL Tinggi NPL Misalkan Non-performing Non-pinjamannya Tinggi Dan Sales Ini Ada NPL Rendah Sales Rendah Ada Yang NPL Rendah Sales Tinggi Ada Yang NPL Tinggi Sales Tinggi Nah Sekarang Datanglah Perusahaan Baru Koordinat Di Sini Ini Cenderung Kemana Ke NPL Rendah Sales Rendah Atau Sales Sedang Rendah Sales NPL Sedang Kalau Dia Kesini Kita Akan Deject Artinya NPL Sudah Tinggi Setengah Tapi Kalau Disini NPL Masih Rendah Kita Masih Oke Kita Masih Bisa Kejar Oke Kita Bisa Untuk Put Ini Perusahaan Untuk Kita Berikan Kredit Jadi Begitu Kita Dapatkan Data Dari Perusahaan Tersebut Maka Kita Bisa Menentukan Dia Cenderung Kesentroid Yang Mana Closer Sentroid Itu Kemana Jadi Misalkan Ini Perusahaannya Pak Zul Ini Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Jarak Pak Zul Ke Cluster 1 0,2 0,3 0,4 0,1 Pak Zul Tentu Masuk Ke Cluster 4 Yang Mana Cluster 4 Ini Adalah NPL Dia Jelek Artinya Pak Zul Ini Cenderung NPL Bakal Naik Reject Oleh Credit Bank Jadi Strategic Management Perusahaan Reject Strategic Management Pembuatan Credit Scoring Jadi Dalam Itu Pembuatan Strategic Manajemen Adalah Pembuatan Credit Scoring Atau Credit Rating Bagi Company Ini Kalau Company Pak Zul Atau Industrinya Pak Zul Atau Company Pak Zul Jadi Itu Salah Satu Penerapan Strategic Management Untuk Apakah Perusahaan Yang Di Granted Credit Apakah Perusahaan Yang Mendapatkan Kita Merger Ataukah Perusahaan Yang Mau Kita Akusisi Ataukah Perusahaan Yang Mau Kita Sudahlah Perusahaan Bakal Hancur Clustering Yang Hancurnya Disini Jual Perusahaan Kita Jual Dan Lain Sebagainya Aras Aras Capis Aras Nah Ini contohnya Ini adalah Clustering Analysis Buat Credit Scoring Manusia Umurnya Berapa Ini Income Berapa Berapa Sehingga Ada Strategic Management Di Dalam Penentuan Apakah Seseorang Diberikan Kredit Atau Tidak Jadi Ada Kelompok Yang Ini Adalah Usia 20 Income 15 Dollar 15 Dollar Ini Ada Yang Usia 50 Income 15 Ini Ada Usia 60 Income 50 Terjadi Ada Cluster 1 2 Dan Cluster 3 Dimana Cluster 1 Itu Adalah Ini Ini Adalah Cluster 2 Ini Adalah Cluster 3 Ya Ini Adalah Centroid Datanglah Pak Zulkarnain Dia Usia 25 Gaji 30 Dollar 38 Dribu Dollar Pertahun Maka Pak Zulkarnain Dia Masuk Kedalam Cluster A Ya Daripada Cluster B Dan Cluster C Karena Jarak Euclidean Distancenya Dia Paling Dekat Ke Cluster A Nah Dari Sana Kita Lihat Bahwasannya Di Cluster 1 Ada 12 Company Atau 12 Orang Cluster 2 Ada 8 Cluster 3 10 Jarak Rata Rata Antara Masing Company Dengan Centroid Adalah 0,622 Ini 0,739 0,520 Jarak Antara Masing-masing Nodes Kepada Centroid Dan ini adalah Jarak Antar Centroid Cluster 1 Ke Cluster 1 0 Udah Pasti 1 Kedua 2,7 1 Ketiga 1,5 Jadi Betul-betul Exclusively Exclusive Clustering Jadi Betul-betul Terpisah Cluster 2 Ini 0 Ke sini 0 2,7 Dan 1,9 Dan seterusnya Jarak Antar Centroid Jadi Ketika Pak Zul Dihitung terhadap Centroid Antar Centroid Pun Menghitung Antar Diri Mereka Oke Berikut Saya Berikan Demo Bagaimana Kita Melakukan Clustering Menggunakan Clustering Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Strategic Management Excel Excel Saya Kelihatan Bapak Ibu Misalkan Kita Ingin Melakukan Target Merger Company Target Merger Kita Ada Akan Melakukan Merger Sebuah Perusahaan Misalkan Waskita Karya Ini Kita Merger Atau Ada Perusahaan Yang lain Satu Dua Ada Ada 12 Perusahaan Yang Mau kita Pantau Mau kita Lakukan Akuisisi Disini Kita Lihat Rasio Keuangannya Misalkan Current Ratio Quick Ratio Kemudian Net Profit Margin Ratio Sales Growth Ratio Sales Growth Ada Kita Pakainya Inventory Turnover Ratio Inventory Turnover Inventory Turnover Ratio Kemudian Net Profit Ratio Dan Sales Growth Ratio Ada Tiga Ini Inventory Bisa Satu Run Between Misalkan Setahun Dia bisa Turnover Bisa 10 kali 12 kali Artinya Satu Sampai Dua Belas Nah Ini Oke Net Profit Margin Nya Dia Misalkan Ini Persentage Artinya Oke 12 kali Ini Net Profit Margin Sama Dengan Bisa Saja Net Profit Margin Dia Rata Run Between Profit Margin Itu Misalkan 10 Sampai 70 Persen Lagi 100 0,1 0,21 Ya Sales Growth Dia Sales Dia Bisa Naik Atau Turun Kan Misalkan Sales Growth Dia Adalah Turun Sales Nya Run Between Minus 50 Sampai Dengan 50% Nah Artinya Ada Peningkatan Sales Growth Atau Penurunan Sales Growth Kita Kunci Nah Terus Kemudian Datanya Itu Apa Lagi Ini Adalah Sales Growth Ini Nah Kemudian Selain Laporan Keuangan Apa Lagi Dia Manajemen Perusahaan Itu Dia Oh Ini Adalah Budaya Budayanya Dia Perusahaan Ini Apa Chinese Javanese Budaya Jawa Ada Perusahaan Jawa Ada Minang Nis Budayanya Perusahaan Kebayangan Minang Atau Apalagi Atau Dia Batak Nis Ada Batak Ini Kita Bagi 3D Aja Jawa Minang Nis Kita Lihat Disini Oke Nah Ini Kita Bicara Budaya Oke Kita Di Dalam Strategik Manajemen Juga Memperhatikan Kondisi Makro Kondisi External Environment Budaya Itu Termasuk External Environment Di Dalam Bisnis External Environment Seperti Itu Nah Artinya Ini Bisa Kita Dummy Variable Pasal Spesial Values Transpose Dan If Sama Dengan If Ini Sama Dengan Ini Maka Satu Maka Satu Atau Maka Satu Atau Nol Jadi Kalau Ini Satu Nya Di Kunci Oh Ini F Satu Satu Nya Di Kunci Ini 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 Yang E Ini Kunci Ini Oke Ini Kita Bikin Dummy Variable Oke Budaya Terus Apa Lagi Selain Budaya Strategic Management Kondisinya Ada Sales Growth Budaya Terus Apa Lagi Strategic Management Oke Kita Ambil Dua Satu Dari Sisi Internal Environment Adalah Dari Sisi Rasio Keuangan Dari External Environment Adalah Budaya Company Budaya Perusahaan Oke Kita Kunci Aja Dulu Datanya Oke Copy Paste Spesial Oke Sudah Dikunci File Save S Data Strategic Management Data Ini Untuk Clustering Oke Oh Ini Masih Pakai XLS CFS CSV Kita Copy Ke CSV File Bapak Ibu Sudah Berhasil Menginstall Clementine Sudah Oke Good Jadi Kita Bisa Pakai Clementine Untuk File Newstream Oke Jadi Tadi Udah ada Data Sources Dengan Menggunakan Far File Kemudian File File Tadi Adalah Strategic Management Data Clustering CSV File Oke Kemudian Desimal Kita Pake Koma Kemudian New Line Apply Coba Kita Lihat Output Sudah Muncul Belum Execute Oke Belum Bisa Kita Lihat Datanya Ini Dia Koma Dan New Line Kemudian Koma Oh Sorry Sorry Other Bukan Koma Tapi Titik Koma Oke Apply Kemudian Kita Lihat Sudah Kebaca Belum Datanya Oke Datanya Sudah Kebaca Ada Target Merger Ini Data Rasio Inventory NPM Sales Growth Ini Budayanya Oke Kemudian Kita We'll Collect Datanya Yaitu Operation Datanya Fill Operation Data Type Data Type Data Merger Budaya Ini Datanya Discreet Oke Target Market 1 2 3 4 Target Market Market Target Market Market Bukan Range Discreet Discreet Kemudian Atau Ini Adalah Discreet Discreet Kemudian Kita Read Values Oke Set Jadinya Ini Input Oke Apply Kemudian Filter Datanya Mau dipakai Yang mana Semua dipakai Oke Kita lihat Kita lakukan Clustering Model Menggunakan K-Means K-Means Di kanan Muncul Anda Mau pakai Berapa Cluster Anda Mau Cari Let's Say 3 Cluster 3 Cluster Expert Model Ya Kita Ada Ini Gak ada Trainer Partition Gak usah Execute Kita lihat Hasilnya Nah Cluster 1 Terdiri Dari 4 Record Cluster 2 4 Record Cluster 3 3 Record Oke Kemudian View Summary Annotation Nah Dari modul Kita lihat Kelompok 1 Dia Adalah Ada 4 Company Yang Mana Budayanya Budayanya 100% Nah Disini Kata Chinese 1.0 Semuanya Chinese 100% Kemudian Inventory Turnover Cluster Clusternya 7x 7x Setahun Kemudian Gak ada Orang Jawa Gak ada Orang Minang Kemudian Net Profit Margin Dia 0,48 Atau 48% Peningkatan Peningkatan Net Profit Margin Seles Grossnya Dia Tapi Turun Seles Grossnya Turun Nah Ini Adalah Kelompok Cluster 1 Cluster 2 Ada 4 Company Ini Gak ada Orang Chinese Inventory 6,25 Javanese 1 Minang Gak ada Jadi Budayanya Javanese 100% Sales Grossnya Dia Turun Tetapi Net Profit Margin Dia Naik 45% Inventory 6,25 Kali Cluster 3 Ada 3 Company Ini Minang Nies Semua Minang Minangnya 100% Budayanya 100% Inventory 4,6 Setahun Jadi Satu inventory Habis 3 Bulan Net Profit Margin 40% Nah Untuk Target Merger Itu Kita Bisa Ke Perusahaan Nomor 3 6 Dan 9 Yang Ini Perusahaan 2 5 8 11 Profilnya Ini Dan Ini Target Merger Perusahaan Nomor 1,4,7,10 Nah Oke Jadi kita Bisa Melihat Hasil Clusteringnya Nah Kalau Anda Ingin Melakukan Akuisisi Anda Pilih yang Mana Bu Bu Sofi Mau pilih Yang mana Yang Cluster 1 2 Atau 3 Anda Cenderung 3 3 Kenapa Dari NPM Pengrendah Dibandingkan Yang 2 lagi Terus Self Scroll Nya Juga Baling Rendah Bukan Semuanya turun ya sales growthnya Selama covid ya Oke Tapi turunnya sedikit lebih tinggi Nomor 2 lah ya Yang paling bagus Cluster 2 ya sales growthnya Tidak begitu turun ya Cluster 2 dia sales growthnya Tidak begitu turun Cluster 3 sales growthnya turun Cukup dalam ya 6% Ini 0,2% kan Cluster 2 kan Cluster 2 0,2% Net profit marginnya Bagus ya artinya secara Growth salesnya sih Turun drastis itu 6% Nah ini cuma Stabil ya 0% ya Tidak terjadi penurunan lah Stabil ya Cluster 2 Net profit marginnya Juga lebih bagus Daripada yang Cluster 3 Dia 45% ya Punya profit margin dari sales Besar kan Ya Nah Jadi pilih yang mana Bu Sofi Lebih bagus Cluster 2 jadinya Tapi kan yang paling utamanya Bukan itu ya Pak Yang dipersoalkan kita tadi Yang kita cari Tapi di dalam strategic management Kalau Anda perusahaan yang kebanyakan orang Minang Bergabung dengan perusahaan yang kebanyakan orang Jawa Kulturnya lebih mudah yang mana Bu Jawa Pak Bukan Kultur kita bisa perusahaan Minang Oh iya Minang Minang Pak Kita lebih cepat beradaptasinya dengan sesama perusahaan Minang kan Iya Strategic management juga berpikir Tidak hanya dari sisi internal environment Dari sisi laporan keuangan Tetapi juga dari sisi budaya Apakah budayanya bisa club dengan budaya yang di Perusahaan yang diakuisisi Kebayang Bu Jadi Kalau tidak terlalu berbeda Berarti tetap Lebih baik juga yang Cluster 3 ya Pak Lebih baik juga yang Cluster 3 Ya kan Nah itulah yang menjadi Sudut pandang strategic management Bagaimana Secara internal environment Mana yang bagus Secara external environment Yang gak bisa diatur Given Yaitu suku budaya Itu given ya Bu Kita gak bisa kontrol suku budaya kan Ini perusahaan Minang sama perusahaan Jawa Mana yang lebih mudah kita Kita berminggel Saling beradaptasi Apakah budaya company-nya Budaya Budaya corporate culture-nya dia sama Kalau corporate culture-nya dia sama Yang penting sama-sama Apa Sama orang awa kan Nah Jadi Lebih mudah dia minggel ya Berbaur Itu salah satu Penerapan strategic management Salah satu Penggunaan clustering Di dalam pengambilan keputusan Untuk melakukan merger Acquisisi maupun takeover Menggunakan Ini Oke Berikutnya Pak Ibrahim Bagaimana menurut Bapak Mana yang Dari hasil Output Clustering ini Mana yang paling Bapak lebih cenderung Cluster satu Dua Tiga Kalau Kalau memang Mencoba untuk Seolah-olah Ini real Pak Ini lebih cenderung Cluster dua Pak Karena Faktor budaya Pak Di samping Memang Tadi di lihat kan Seolah-olah Faktornya cukup Pandang Tapi Yang Lebih Dibina itu juga Memang Faktor budaya Pak Kalau budaya dia Javanis Ya Iya Pak Karena itu Pak Pak Ibrahim Dari mana asli Pak Minang Pak Kenapa Pilihnya budaya Corporate Culture yang Jawa Ya karena Kalau kita coba Kalau kita Ini Coba berangkat dari Relay Pak ya Karena Yang Sering kita temukan Di lapangan Itu dan juga Dari Kebetulan Kita juga Melihat Searah sana Memang Kalau budaya Minang ini Untuk Di 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 Konglomerasi Cukup Sulit Pak Karena ada Faktor-faktor Individu yang cukup Menjel Dalam Pelaku Bergeranya Orang-orang Minang Sementara Jawa Itu memang Memiliki karakter Yang Cukup Memiliki Pemimpin yang Tinggi Ketika Melakukan Aktivitas Jadi Ada Faktor Diversity Keberagaman Di dalam Sebuah perusahaan Ada yang disebut dengan Diversity Semakin Divers Semakin Bagus Jadi Ada orang India Orang Arab Orang Jawa Orang Kalimantan Semakin Divers Sebuah perusahaan Maka Semakin Semakin Menunjang Kepada Kinerja Perusahaan Jadi Itu Menarik sekali Yang disampaikan oleh Pak Ibrahim Jadi Surut pandang beliau Adalah Menjunjung tinggi Diversity Ada beda nih Pak Ibrahim Dia diversity Yang penting Bukan Malah Pak Ibrahim Menghindari Terjadinya Homogenitas Di dalam People Semuanya Orang Arab Ya kan Sehingga Surut pandangnya Jadinya Surut pandang Primordial Jadinya Tetapi Kalau Ada orang Arab Orang Jawa Orang Aceh Orang Jawa Orang segala macem Diversity-nya Beragam Nah itu Surut pandang Pak Ibrahim Bagus Salah satu Point of view Mengapa Pak Ibrahim Memilih Cluster 2 Pak Zulkarnain Pilih Cluster berapa ya Cluster 1 Kenapa Pak Ibrahim Zulkarnain Kenapa Pak Inventory tinggi NPM tinggi Pak Ya Selain NPM tinggi Inventory dia Tenovernya juga Paling tinggi Perputaran Perputaran Barangnya dia Paling tinggi Inventory-nya dia Tujuh kali setahun Sedangkan yang lain Enam kali Sama Empat kali Jadi Pak Zulkarnain Melihat Inventory-nya tinggi Sama NPM-nya Tertinggi kan 48% kan Ini 45% Ini 40% Jadi Secara Tapi secara budaya Is totally different 100% Chinese Jadi Bapak ingin Mengakuisisi perusahaan Orang Chinese Dimana memang Bisnisnya paling efisien Inventory-nya paling cepat Putarannya paling tinggi Jadi ini adalah Strategic management Ada faktor Internal Environment Dari sisi laporan keuangan Dan ada juga External Environment Dari sisi budaya Ayo Pilih mana Ayo Satu Dua Atau tiga Ini Cluster satu Pak Kenapa Ayo Ya tadi Pak Karena kalau Inventory Sama NPM-nya Memang Tinggi Walaupun Setelah-setelah Memang Turun kan Pak Cuman Kalau Dari sisi Tengahnya Kegudayanya Chinese itu kan Kukurnya itu Mereka Mereka Kalau ingin Lebih banyak Lebih sering Mereka Sepanj Jadi Pola Fitur Untuk Bisa Berdagang Ini Juga kan Kita Lebih sering Mereka Pola Chinese Itu Karena Dia Lebih suka Menyapas Karena Dia Tidak Fokus Kepada Satu Daerah Karena Dia Kersiakan Selalu Aksum Menyuka Cabang-cabang Berikutnya Oke Jadi Kita semua Terpisah Sudut pandangnya Yang satu Yang penting Orang awa Kulturnya Sama Bisa kita Lebih cepat Beradaptasi Kepada Kultur yang baru Atau Company Culture Cocok Ada Ada Lagi Yang Berdasarkan Sales Growth Dia Tidak Mengalami Penurunan Pak Ibrahim Yang penting Sales Growth Dia Tetap Artinya Perusahaan Dia Cukup Kuat Menahan Badai Covid Kemudian Yang Satu Lagi Cluster Satu Dia Punya NPM Paling Tinggi Dan Punya Inventor Paling Tinggi Melihat Secara Wah Ini Perusahaan Bagus Putarannya Cepat Tidak Peduli Dia Chinese Jadi Strategic Management Adalah Ada Pengaruh External Environment Dan Ada Pengaruh Internal Environment Internal Environment Dari Sisi Financial Condition External Environment Dari Budaya Corporate Culture Itu Budaya Sesuatu Yang Diluar Kontrol Kita Sebentar Oke Oh iya Bu David Belum saya Tanya Bu David Pilih Yang Mana Kayaknya Saya Pilih Yang Ketiga Pak Karena Yang penting Orang Awas Ya Bu Ya Yang penting Orang Awas Keberagaman Mungkin Oleh Disisinya Lugit Apa Dan juga Nanti 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 Dipercaya Karena Orang Awas Semua Gampang Dipercaya Ya Itu Sudipandang Itu Sudipandang Pak Mayudin Pilih mana Sudipandang Sudipandang Jadi Kalau Sudut Pandangnya Pak Ibrahim Makin Diverse Makin Bagus Sudutnya Pandang yang lain Makin Homogen Dia Makin Gampang Untuk Trust No worries Jadi ini adalah Pendekatan Menggunakan Clementine Ya Bapak Ibu Sudah punya Toolsnya Ini adalah Tugas Buat Minggu Depan Jadi Tugas Bapak Ibu Minggu Depan Adalah Saya Akan Menentukan Industri Perusahaan Kemudian Bapak Data-data Lainnya Menyusul Bisa Saja Itu Menggunakan Budaya Bisa Menggunakan Oke Gini Perusahaannya Ada yang Perusahaan Minang Ya Tapi Sebentar Kalau di Bursa Efek Itu Budaya Udah Gak Ada Di Bursa Efek Itu Dia Secara Budaya Mungkin Tidak Ada Tetapi Secara Management Managemen Managemen Bisa Bisa Saja Nanti Dia Managemen Orang Mana Direkturnya Orang Mana Ada Orang Batak Orang Sumatera Barat Ada Orang Jawa Siapa Menjadi Direktur Dari Perusahaan Tersebut Direktur Utamanya Nah Oke Ini Kherul Tanjung Ini Perusahaan Minang Oke Ini Artinya Dia Perusahaan Minang Yang Pemiliknya Orang Minang Karena Direktur Utama Menentukan Arah Dari Perusahaan Apakah Budaya Minang Memberikan Pengaruh Kepada Strategik Managemen Perusahaan Kemudian Ada Lagi Orang Jawa Erick Tohir Orang Mana Orang Lampung Ada Orang Lampung Jadi Kita Melihat Background Dari Pemilik Pemegang Perusahaan Atau Pemegang Otoritas Dari Perusahaan Tersebut Ada Lagi Yang Lim Suliong Chinese Jadi Kita Bisa Mengidentifikasi Perusahaannya Mana Saja Jadi Tugasnya Adalah Bapak Ibu Mencari 10 Perusahaan 10 Perusahaan Minimal Dan Rasionya Bapak Ibu Tentukan Sendiri Ada Tiga Rasio Dan Kemudian Budaya Dari Pimpinannya Apakah Ini Masuk Budaya Sumbar Budaya Chinese Budaya Lampung Budaya Kalimantan Budaya Apat Terserah Bapak Ibu Selain Budaya Apalagi Yaudah Kita Pake Budaya Dulu Nanti Kalau Ada Ide Yang Bapak Ibu Bisa Tambahkan Kalau Bapak Ibu Melihat Selain Budaya Bisa Tambah Yang Lain Lagi Tambah A B Rasionya Minimal Tiga Rasionya Cukup Tiga Kalau Bapak Mau Ibu Lebih Boleh Minimal Tiga Kemudian Perusahaan Minimal Sepuluh Mau Lebih Boleh Ya Kemudian Surut Pandang External Environment Cuma Satu Budaya Mau Lebih Silahkan Dari Budaya Dari Sisi Apa Arah Politik Nah Ini Politiknya Kemana Oposisi Atau Apa Gitu Ya Terserah Atau Mau Dari Sisi Ya Budaya Kultur Sudah Cukup Mewakili Nah Karena Itu Environment External Apalagi External Environment Kondisi Ekonomi Semuanya Covid Jadi Diabaikan Karena Semua Dalam Kondisi Covid Budaya Itu Menentukan Terus Teknologi Teknologi Juga Umum Berlaku Umum Apalagi Yang Sedikit Yang Masuk External Environment Nanti Saya Pikirkan Lagi Nah Kemudian Pakai Dummy Variable Kayak yang Tadi Saya Perlihatkan Pakai Dummy Variable Untuk Melihat Oke Ya Bagaimana Profiling Dari Sebuah Perusahaan Profiling Dari Perusahaan Dan Anda Sebutkan Nama-nama Perusahaannya Oke Dan Kemudian Anda Tetapkan Mana Yang Layak Untuk Dilakukan Akuisisi Oke Terus Itu Pastikan Dia Di dalam Satu Industri Misalkan Kalau Perbankan Ya Bank Semua Kalau Dia Batubara Batubara Semua Kalau Dia Dalam Industri Telekomunikasi Telekomunikasi Semua Kebayang Bapak Ibu Jadi Bukan Lintas Industri Kalau Lintas Industri Perusahaannya Cuma Lima Bagaimana Ya Cukup Lima Perusahaan Aja Bapak Ibu Yang analisa Karena Di industri Tersebut Ada Lima Perusahaan Tapi Kalau Bisa Yang Jumlah Jumlah Pemainnya Agak Banyak Misalkan Batubara Itu Rame Kemudian Telekomunikasi Gak Banyak Telekomunikasi Konstruksi Rame Perusahaan Konstruksi Ya Dan sebagainya Kebayang Bapak Ibu Oke Kemudian Pendekatan yang kedua Adalah Menggunakan SPSS Statistik Jadi Bisa juga kita Menggunakan SPSS Statistik Kalau Bapak Ibu Yang menggunakan SPSS Oke Jadi File Open Data Jadi kita Menggunakan SPSS Statistik Ini Kita Bisa Setihan Strategic Management Data Data Kemudian Menggunakan Text File Rastering CSP Open Next Next Include On the top Of file Yes Next All the cache Next Kita pakai Semicolon Only Next Next Finish Muncul Oke Nah ini Kita menggunakan SPSS Statistik Jadi kita Bisa lihat Analyze Classify K-means Clustering Ini Inventory Begini Set Cancel Dulu Variable View Sales Growth Ini Numeric 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 Oke Dia semua Scale Kenapa ini Nominal Scale Scale Loh Oke Budaya Oh iya Budaya Dia Budaya Dia pakai Ini adalah Nominal Nominal Betul Oke Betul Data View Analyze Analyze Klasifikasi K-means Cluster Inventory Masuk NPL Masuk Sales Growth Masuk Kemudian Ini Chinese Javanese Minangese Budaya Tidak Bisa Masuk Karena Dia Huruf SPSS Dia tidak Bisa Baca Huruf Jadi Dia Bacanya Dummy Variable Chinese Javanese Dan Minangese Oke Kemudian Kita ada Berapa Cluster Tiga Cluster Oke Maka Akan Muncul Cluster Satu Ada Tiga Company Cluster Dua Lima Company Cluster Tiga Company Nah Kita Lihat Inventory Mana Yang paling Tinggi Ternyata Cluster Dua Sembilan Kali Dalam Setahun Cluster Dua Inventory Paling Tinggi Kemudian Net Profit Margin Paling Tinggi Cluster Tiga Sales Growth Paling Tinggi Cluster Dua Naik 15% Ini Kayaknya Datanya Masih Berubah Ya No Woris Kemudian Cluster Dua Chinese Cluster Satu Javanese Minangnya Gak ada Bercampur Semua Datanya Ini Datanya Masih Bercampur Masih Dikocok Lagi Datanya Terkocok Lagi Nah Jadi Kita Bisa Melihat Mana Yang Inventory Paling Tinggi Cluster Berapa Cluster Dua Jadi Bagaimana Kita Membaca Persona Dari Cluster Dua Cluster Dua Ini Cluster Yang Memiliki Perputaran Inventory Paling Tinggi Dan Sales Grows Paling Tinggi Inventory Paling Tinggi Dan Sales Grows Paling Tinggi Dimana Populasinya Mostly Chinese Cluster Tiga Adalah Yang Net Profit Margin Dia Paling Besar Tapi Dia Gak Jelas Gak Tau Chinese Javanese Atau Minangese Cluster Satu Adalah Dia Yang Paling Tingginya Adalah Javanese Oh Orang Jawa Tapi Sales Growsnya Kecil Turun Dan Net Profit Marginya Relatif Di Tengah 42% Inventory Nya Juga Di Tengah Jadi Dia Pengalami Penurunan Namun Nomor Di Walaupun Net Profit Margin Paling Besar Tapi Sales Gross Paling Turun Nah Inilah Gambaran Terhadap Profil Dari Masing-masing Perusahaan Dari Sisi Internal Environment Dari Sisi Financial Ratios Dan External Environment Dari Strategic Management Bisa Saja Management Style Dia Management By Working Around Ada Lagi Ada Lagi Yang Manajemen Dia Top Down Ada Lagi Yang Manajemen Top Down Atau Bottom Up Semua Diambil Kebijakan Dari Atas Kalau Ada Lagi Yang Bottom Up Yang Dia Dari Bawah Yang Dia Jadi Anda Baca Lagi Secara Research Lagi Kepada Perusahaan Tersebut Ini Perusahaan Bagaimana Dia Punya Budaya Selain Budaya Minang Jadi Budaya Organisasinya Seperti Apa Perilaku Organisasinya Seperti Apa Atau Ini Perusahaan Suka Mengambil Resiko Atau Tidak Mengambil Resiko Ini Perusahaan Banyak Import Dari Mana Importnya Kebanyakan Dari China Korea Atau Dari Mana Jadi Kita Bisa Melihat Secara Lebih Comprehensive Kepada Profil Dari Sebuah Perusahaan Baik Dari Sisi Internal Secara Environment Secara Financial Ataupun Secara People Kalau dari People Kebanyakan Dari Budaya Budaya Mana People 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 Financial Kemudian Dan Lain Sebagainya You Search Conduct Your Homework Doing The Research Arasoh Capish Oke Baik Bapak Ibu Ada Pertanyaan Sebelum Kita Break Sebelum Sesi Kedua Apakah Ada Pertanyaan Any Questions Tidak Ada Pertanyaan Ini yang penting Handphone Tangan Barang Tangan Kita Pakai Untuk Melakukan Jangan Dilihat Aja Cuma Jadi Pemandangan Saja Bapak Ibu Tapi Kalau Kita Lakukan Langsung Maka Dia Akan Menjadi Milik Kita Jadi Bisa Menggunakan SPSS Bisa Menggunakan Clementine Bapak Ibu Mau Pakai Yang Mana Terserah Bapak Ibu Bisa Menggunakan RStudio Ini Kalau Pakai RStudio Beda Lagi Kita Melakukan Coding Kita Coding Menggunakan RStudio Bisa Menggunakan Python Bisa Menggunakan SAS Jadi Kalau Bapak Ibu Ingin Caranya Menggunakan Coding Bisa Juga Nanti Saya Akan Ajarkan Bagaimana Cara Coding Kita Untuk Ini RStudionya Baik Kita Pukul Isratlu Asar Kita Ketemu Lagi Pukul 16.00 So far so good Oke Kita Ketemu Jam 16.00 Selamat Sholat Asar Jangan Lupa Pesan Pisang Goreng Dan Kopi Kopi Pangana Demikian Perpilihan Kita Sampai Ketemu Di Sisi Kedua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi tentar T��터